Intro Bosan menyentap nasi untuk menu makanan keluarga sehari-hari Bihun mungkin bisa jadi solusi Meskipun hanya menu sederhana, bihun bisa diolah menjadi beragam sensasi lezat Bahan makanan yang satu ini memang dikenal praktis, murah meriah dan mudah ditemukan Sehingga bisa dimasak kapan saja Bihun atau yang sering juga disebut mie putih terbuat dari tepung beras atau tepung jagung Dalam bentuk kering, bihun berwarna putih kusam dan teksturnya rapuh mudah patah Pembuatan bihun kering dimulai dengan pencucian bahan baku beras atau jagung Kemudian digiling basah menggunakan mesin giling Tahap berikutnya adalah pengepresan dengan hidrolik pres atau pengepresan tradisional Hasil pengepresan dimasak sampai matang selama satu jam Adonan yang telah masak dibentuk menjadi lembaran lalu dimasukkan ke dalam pencetak Bihun yang telah dicetak kemudian dimasak lagi dan didinginkan Setelah kering, bihun siap dikemas Bihun menjadi menu makanan yang merakyat Karena selain harganya yang cukup terjangkau, bihun juga memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan Inilah yang membuat sebagian orang berdiet dengan memanfaatkan bihun sebagai pengganti nasi Karena itu kan dari beras ya, mungkin aku lebih senang beras Bihun goreng, kering enak gitu ya, jadi pakai bakso, pakai sosis gitu Saya senang ya bihunnya dibikin seperti bakso seperti sekarang Digoreng, karena lembut ya, lembut terus mengenyangkan Meski banyak digemari, tak sedikit pula berada mitos seputar bihun di masyarakat Ada yang justru takut mengkonsumsi bihun karena disinyalir mengandung plastik atau zat yang berbahaya bagi kesehatan Benarkah demikian? Bagaimana fakta dibalik anggapan-anggapan tersebut secara medis? Simak pembahasannya berikut ini Aduh, sedap banget ya Sedap ya, sedang makan siang ini kayaknya kepikiran untuk bikin bihun goreng pakai cabai Pakai acar ya kan Aku udah gitu tambah nasi Tambah nasi, dobel dong pak karbohidratnya Gimana sih pak? Ya, tapi enak Nasi panas-panas, dikasih bihunnya ke sambalnya, digabung Oh muat ya pak ya Muat langsung di perut saya Makasih Renita Padahal tau gak sih, katanya nih kalau misalnya nasi itu diganti bihun katanya bisa jadi diet Oh gitu? Jadi gak usah pake nasi lagi? Waduh pengen dong Nah, makanya bener atau enggak mitos atau fakta langsung aja kita tanyakan dengan dokter-dokter Samuel Utoro, spesialis gizi klinik Halo dok, apa kabar? Silahkan dok Dok, ini pasiennya sudah hadir di sini Ini belum dateng-dateng ke tempat dokter nih, mau dicek nih lemaknya Iya, langsung ngeliat Oh, semua maka tertuju padamu Nah ini penasaran nih dok, sebenernya boleh gak tuh nasi dikasih bihun itu gimana tuh? Atau mungkin boleh gak tuh? Kalau sedikit-sedikit, porsinya akhirnya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan orang itu boleh saja Tapi yang masalah, nasinya segunung, bihunnya juga banyak Akhirnya itu yang disebut double karbohidrat, jadi dua sumber karbohidratnya dari dua macam Kalau bukti biasanya gunung apa? Gunung Rakatau Segunung juga sih dok, itu makanya-makanya jadi begini kali ya dok Itu enak banget kalau nasi panas-panas dikasih Tapi sebenernya ini sebenernya diterbuat dari apa sih dok? Ini bihun nih dok? Ini terbuat dari tepung beras Beras-beras juga ya? Terus satu lagi ada jenis bihun dari tepung jagung Gitu Nah itu ada perbedaan Nah jadi tadi seperti aku dibilangin tadi sama Renita Kalau misalnya ternyata ini bihun bisa dibuat untuk diet, itu fakta atau mitos? Karena mengenyangkannya lebih lama, mitos atau fakta dok? Itu fakta, kalau bihunnya dari tepung yang jagung, bihun kan ada yang jagung ada yang beras Kalau jagung itu menyebabkan kadar gula darah naiknya itu lebih lambat dibanding bihun yang tepung beras Itu kan salah satu faktor pilihan makanan buat orang-orang yang sedang mau menurunkan berat badan Kenyang, kenyangnya lama supaya dia gak nyemil Mau banget itu, aku mau banget itu dok Terus yang dari jagung itu, bihun jagung, dia juga mengandung serat Itu kelebihannya Kalau yang tepung beras gini gak ada Karena dia buat dari beras itu kemudian diolah jadi bihun Oke, nah ini juga berhubungan nih dok, ada beberapa pasien misalnya yang diabetes Takut makan bihun Ini sebenarnya gimana nih dok, mitos atau fakta bahwa orang dengan diabetes tidak boleh konsumsi bihun? Jadi, buat orang diabetes, oh itu fakta 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 Kalau Kalau Ada kalau Jadi kalau dia ngambilnya bihunnya yang dari jagung Jago Oke jagung Karena yang ada yang disebut namanya index glycemic Index glycemic itu kalau kita makan bahkan makanan karmohidrat seperti nasi, roti, bihun Itu kecepatan naiknya kadar gula darah di dalam darah kita itu disebut glycemic index Glycemic index Nah, yang jagung, bihun jagung glycemic indexnya lebih rendah dibanding yang berat Padahal orang diabetes itu harus pilih yang glycemic indexnya rendah Berarti boleh mengonsumsi Boleh, tapi bihun yang jagung Tapi tetap ada takarannya Takarannya, oh gitu Gitu Bukan sama sekali gak boleh Boleh, tapi ada takaran Baik dok, nah ini katanya ini fakta tomitos dok Konsumsi bihun itu dapat memperlancar pencernaan dok? Fakta tomitos? Memperlancar pencernaan Itu fakta kalau dia makan bihunnya yang ada seratnya Oh, jagung lagi Iya, bihun dari jagung Karena kenapa? Karena pencernaan kita lancar Kalau kita cukup makan serat Itu dia Dan cukup minum air Betul Jadi kalau yang bihun dari beras itu mungkin Gak ada efeknya Gak ada efeknya Pencernaan Karena dia gak ada seratnya Hampir sama dengan Kalau bakti udah makannya bihun tepung beras Habis itu tambah nasi lagi ya kan? Itu enak soalnya Oh enak ya? Betul sekali Oke, selanjutnya masih ada Kandungan karbohidrat bihun sama dengan mie Mitos atau fakta dok? Itu fakta Kenapa? Karena bihun dan mie itu terbuat dari sama-sama tepung sumber karbohidrat Ya Nah, cuma mie tepung cerigu Kalau bihun tepung beras Ya Jadi dua-duanya sama Ya, itu satu Kedua Kalau pilihan si bihun ini Lebih baik kita memang yang tepung jagung Yang dari jagung itu Nah, tapi dok ini pembuatan mie dengan bihun itu kan berbeda dok Beda Tapi apakah kan kalau mie itu pakai telur Atau bihun pakai telur juga kan? Nah, kalau sama-sama porsinya sama Kualitas dari aspek isinya lebih baik si bihun Oh begitu Kenapa? Karena dia bikinnya nggak pakai telur Sementara mie supaya enak telurnya banyak Puning telurnya banyak Artinya apa? Dia bukan cuma kandungan karbohidratnya tinggi Tapi kandungan lemaknya terutama kolesterolnya jadi tinggi Begitu Belum lagi kita bicara kalori ya Ya Kalorinya juga belum dibahas tuh Antara mie, nasi, dan juga bihun Lebih tinggi yang mana kalorinya? Nanti kita akan bahasnya sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat Bihun atau mihun merupakan jenis makanan asal Tiongkok Bentuk bihun mirip seperti mie namun lebih tipis Dalam bahasa Inggris bihun disebut rice vermicelli atau rice noodles Asal nama bihun berasal dari Tionghoa yaitu bi artinya beras dan hun artinya tepung Bihun terbuat dari tepung beras dan tidak hanya banyak disukai di Tionghoa Bihun juga disukai di Indonesia Bihun diketahui memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan Dimana dalam 100 gram bihun terdapat 360 gram kilokalori dan 4,7 gram protein Tekstur bihun yang lembut membuat bihun banyak disukai berbagai kalangan usia Mulai dari anak-anak hingga dewasa Proses pengolahan bihun pun tidak sulit Dan dapat dibuat menjadi berbagai macam olahan masakan Nusantara Nah salah satu olahan bihun yang mudah dibuat dan pasti disukai adalah bihun goreng Olahan bihun goreng dengan aneka rempah pilihan dan bahan-bahan penggamping lainnya Seperti baso, sosis dan sayuran dapat membuat olahan bihun menjadi lebih menarik dan bernutrisi Olahan menarik lainnya dari bihun adalah soto Ada banyak sekali jenis soto di Nusantara seperti soto mie bogor dan soto ayam Dalam penyajian soto ini bihun menjadi salah satu bahan pelengkap soto yang pasti disukai oleh para penikmat sajian soto Nah tidak hanya dijadikan sajian utama, bihun juga dapat diolah menjadi isian tahu goreng loh Caranya juga cukup mudah Cukup iris bihun yang sudah lembut dan campurkan dengan bahan dan bumbu yang diinginkan sebagai isian tahu goreng Sajian tahu goreng ini dapat dinikmati di waktu senggang Anda bersama keluarga Pak, wuduh ya Allah Wuduh, waduh, waduh, waduh Ya ampun, soto mie, soto bibogor itu enak banget Apalagi tadi, ada bimu ne goreng Soto ayam Ada tahu isi bihun Ini dia nih, depan kita nih Tuh, ada riso Uh, uh, uh Tapi minyaknya Aduh gak deh Soalnya di depan dokter gizi Di depan dokter gizi Lo jadi begitu Nah, ini dok, kita kembali lagi tadi sempat ada pertanyaan mengenai kalori Kalori nasi, bihun, sama mie Sama ada satu lagi nih dok, soun Nah, ini gimana dok Jadi gini, dengan jumlah timbangan yang sama Yang paling tinggi kalorinya mie Mie Kenapa? Karena mie itu terbuat dari tepung terigu ditambahin telur 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 itu sampai kuning telurnya dipakai Dan mie yang enak, kalau campuran telurnya lebih banyak Betul Nah, makanya kan kalau dibilang nasi goreng spesial pakai telur kan Makanya mie itu spesial pakai telur Nah, kalau soun dok Soun Dia lebih rendah Dia dari tepung beras juga Tepung beras juga Tapi tepungnya lebih rendah, lebih sedikit Jadi kalorinya soun itu lebih sedikit Dan teksturnya soun itu lebih lunak Bahan dasarnya itu apa aja sih dok, ini selain tepung beras dok? Bahan dasarnya ya tepung beras aja Dengan dia kasih bumbu lah, supaya ada rasanya Udah, hanya itu Ada tapioca gitu dok? Tapioca? Oh, ada Ada si mie terbuat dari tepung tapioca Ada sekarang Oh gitu Tapi kalau mau buat mie, harus ada campuran telurnya Nah, ngomongin bahan dasar nih dok Ada fakta atau mitos selanjutnya Yaitu bihun berbahaya Karena mengandung plastik Mitos atau fakta? Itu tuh mitos Soalnya kan kayak plastik dok, lihat tuh Iya kelihatannya kayak plastik Dan juga ada dok yang kasus nih dok Yang kering gini Iya Dikasih lilin ya Dikasih lilin supaya kelihatannya mengkilat gitu dok Itu sangat tergantung kejujuran si produsennya Jadi ada yang sebenarnya bihun itu gak perlu dikampurin plastik Dia bisa diproses seperti ini kering, bisa Tapi mungkin supaya bentuknya lebih menarik Orang jadi pengen beli, si produsennya dikampurin plastik Itu sih sebenarnya salah sekali Gak boleh, bahaya Nah gimana caranya membedakannya nih dok? Kita kan sebagai konsumen pasti kan ini ya dok ya Pengennya yang sehat gitu Membedakannya Anda rebus di air, air panas Kelihatan Kalau dia mengandung plastik itu airnya warnanya akan berbeda Tapi kalau bihun itu dia airnya setelah dimasak bihunnya warnanya tetap menjadi putih Baik Fakta dan mitos berikut ya dok Masih bihun terlalu sering dapat menyebabkan kanker Karena mengandung sodium bisulfit Fakta atau mitos dok? Itu mitos Mitos Gak apa-apa mau tiap hari makan bihun juga silahkan Gak apa-apa Asal jangan beli bihun yang tadi Betul Yang seperti kamu bilang Dicampur dengan ada plastiknya Oh iya Gitu Dicampur plastik campurin Iya, itu mitos Dok, tapi sebenarnya kita juga ada nih video-video yang lagi viral Katanya proses pembuatan bihun itu katanya jorok sekali Diinjuk-injuk Itu tergantung dari produsennya Anda makan yang beli bihun harus pilih-pilih Lebih baik kita pilih yang merek yang sudah terkenal Jadi pabriknya kan tau Dia semua pembuatannya pake mesin Bukan dengan di jorok seperti itu Tradisional diinjuk-injuk seperti itu ya dok Tapi diinjuk-injuk itu kadang-kadang suka enak juga dok Kadang ada keringetnya itu ya Wah jijai deh Ya kalo emak-emak bikin sambal Enak aja Enak aja gitu Oh pantesan pak ini Baik dok Ini fakta atau mitos berikutnya Bihun katanya tidak memiliki kandungan gizi Fakta atau mitos tuh dok Itu mitos Itu salah Bihun itu mengandung sat gizi Dia itu digolongkan sebagai bahan makanan sumber karbohidrat Iya Karena hampir 80% kandungannya itu karbohidrat Nah jadi ada gizinya Ada jelas Ada vitamin-vitamin juga Ada vitamin Vitaminnya apa dok Vitaminnya ada folic acid Ada vitamin A Dan vitamin yang ada di beras Vitamin B ada semua disitu Baik Oke Nah selanjutnya masih ada mitos atau fakta Yaitu katanya bihun tidak mempunyai aroma khusus Mitos atau fakta Aroma tergantung kita masaknya Masaknya ya dok ya Jadi itu bisa fakta Artinya gak ada aroma Kalau dimasak lama Tapi kalau dia masaknya gak terlalu lama Itu harumnya tetap ada Berarti ini fakta ya dok Bisa fakta Bisa mitos Nah jadi soalnya Apa namanya ada yang mengandung formalin atau apa gitu dok Itu kadang-kadang dari baunya beda dok Jelas Jelas Kalau dia mengandung formalin Atau ditambah sat-sat lainnya Seperti plastik Itu wanginya beda Beda wanginya Itu wanginya gimana sih dok Itu wanginya gimana sih dok Wanginya ya Kalau dia formalin menyengat wanginya Oh iya ini gak ada aroma sama sekali Coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi Nah ini ada yang ini Yang ini ada dok Oh itu aroma khusus ya Aroma khusus Aduh oke Baik dok Terakhir nih dok Tips untuk Makan bihun nih dok Supaya kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari bihun Makan bihun itu yang lebih sehat Yang tinggi serat Ada seratnya Glycemic indexnya rendah Nah jadi dipilih lah bihun dari yang dari jagung Itu enaknya diapain Tapi yang sehat itu direbus Direbus Dicampur dengan potongan ayam Dikasih lagi sayuran yang banyak Supaya apa? Supaya seratnya semakin tinggi lagi Gunanya serat menghambat penyerapan karbohidrat Tambah bumbu-bumbu dok Silahkan Bumbu Harus Kita makan mulut kita harus merasakan enak Enak Jadi Bukan berarti kita ya mau diet mau apa mau sehat Terus kayaknya makanan jadi nggak enak Oh plain Jangan Jangan gitu Itu membuat diet anda cenderung gagal Begitu Makan itu harus enak Yes Betul Tapi kalorinya tidak berlebihan Tapi porsinya Tidak boleh berlebihan Seperti tadi di awal Saya ngomong Mau makan nasi dengan bihun boleh Tapi sedikit sama sedikit Jangan nasi segunung bihun sepiring Itu saya Waduh Harus berubah ya pak Ini kayaknya kalau saya ada disini ini berarti Saya contoh buruknya ya dok ya Nah jadi kalau kebanyakan makan Katanya ini ada resiko obesitas ya Itu ngomongin tentang saya ini ya Iya dan juga kalau orang obesitas Kita juga bisa ngomongin tentang perlemakan hati ya dok ya Jelas Hati-hati Orang-orang obesitas Efeknya nanti Hatinya diselubungi lemak Nah Itu yang disebut fatty liver Fatty liver Fatty liver Kita akan bahas sesaat lagi ya dok ya Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih